Wow, ini sudah mulai dikeromotin Kita memasuki kampung Beting Yang katanya seram katanya kan Aman ya? Sekarang udah aman Aman lah ya Aman sekarang Jadi memang di atas rumah atau di bawahnya ini memang air Terima kasih telah menonton Di balik sungai Kapuas yang megah Aku memutuskan untuk menyeberangi sungai ini menuju kampung Beting Kali ini aku tidak sendiri Ditemani oleh beberapa pendamping yang memastikan perjalanan saya berjalan dengan lancar dan aman Tujuanku ke Beting bukan sekedar untuk melihat-lihat Tapi untuk berbagi dengan masyarakat setempat Kampung Beting Yang dulu dikenal dengan berbagai tantangan Kini sudah berangsur mulai berubah Kedatanganku ingin menunjukkan Bahwa kampung ini bukan lagi tempat yang rawan seperti cerita di masa lalu Hari ini Kampung Beting adalah tempat di mana kehangatan dan keramahan warganya begitu terasa Namun Di balik senyuman penduduknya Masyarakat di sini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah setempat Dukungan nyata sangat dibutuhkan untuk memberdayakan komunitas dan membantu mereka mencapai potensi yang lebih besar Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk menikmati keindahan Tetapi juga untuk mengingatkan bahwa kampung ini memiliki potensi yang sangat luar biasa Dengan perhatian dan bantuan yang tepat Kampung Beting dapat menjadi contoh kehidupan yang harmonis dan juga sejahtera Di mana budaya dan tradisi tetap terjaga Kampung Beting Sebuah permata tersembunyi yang menunggu perhatian dan dukungan nyata Agar dapat bersinar lebih terang lagi Oke teman-teman jadi ini perjalanan menuju ke kampung Beting Jadi memang gue dari seberang tadi dari apa namanya waterfront ya kalau gak salah Jadi dari waterfront untuk ke kampung Beting sana gue harus naik perahu atau kapal kecil Tapi sebelum gue masuk ke kampung Beting Gue pengen menyusuri dulu sungai Kapuas beberapa notus meter Iya pengalaman yang cukup berharga buat gue Karena setiap keluar kota atau setiap daerah yang mempunyai sungai cukup besar Kayaknya kurang pas kalau gue gak telusuri Seperti sungai Musi yang ada di kota Palembang dan juga sungai Pahakam Yang ada di Samarinda Dan ini adalah sungai ketiga yang buat lu surit Sungai Kapuas Kalimantan Barat Dan akhirnya sekarang Kita akan Merapat atau Bersandar kapal ini Menuju ke Kampung Beting Welcome to Kampung Beting Wow Kota Pontianat Sungai Kapuas merupakan salah satu Sungai terpanjang yang ada di Indonesia Sungai yang gue tau tuh di Indonesia yang paling besar adalah Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Musi Dan ketiga-tiga sungai tersebut udah pernah gue telusuri Cuma dari tiga-tiganya belum pernah ada yang gue berenangin Gue pengen banget bisa berenang, tapi Next time lah ya, karena gue gak buka jujur ganti juga cuy Dan di seberang sana itu adalah Kampung Beting Perjalananku kali ini membawa langkah menuju ke Kampung Beting Sebuah kampung bersejarah di tepi sungai Kapuas, kota Pontianat Berangkat kesini bukanlah hal yang mudah Penuh perjuangan, dan juga tantangan yang harus dihadapi Persiapan matang menjadi kunci Mulai dari merencanakan perjalanan hingga memastikan semua kebutuhan tercukupi Tujuanku adalah melihat langsung keunikan Kampung Beting ini Jadi sekarang gue udah sampe di Kampung Beting Pengen masuk ke dalam, nah ini nih Bang Aron Ini youtuber, 3 juta subscriber Bang, yang kata Ini bongkar dulu Nek mau susu gak? Susu gak Oh, ambil ya? Jadi kita bagi-bagi susu dulu Gatotot dah Nama siapa? Nama siapa? Kita bagi susu dulu Siapa kamu namanya? Tifa Siapa? Sifa Sekolah gak? Sekolah 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 Kamu siapa namanya? Aron Nah ini Ambil lah Abang baiknya Apa? Abang terdalam aja Ambil lah Gatotot Mana temennya ada lagi gak? Coklat Coklat Oh Kita bagi-bagi susu dulu Nah eh Kalau udah dapet Nah Mana lagi temennya? Mas ada gak temennya? Gila-gila 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 Gila Gila Bang Odi Ini memang kampungnya di atas air bang ya? Iya Unik juga Jadi kampung beting ini Dia berada di atas air Atau di atas sungai Sungai Kapuas temen-temen Tuh Keren banget ini Kalo kalian pernah tau Kota Venezia di Italia Kayaknya mirip-mirip bedanya Ini rasa coklat sungai Jadi warna coklat Kalo di Venezia tuh Sungainya warna Bening Bersih gitu Nah ini Memang karena sungainya Warna coklat kayak gini Bukan sayang disini Kayak banyak Tumpukan Nah ini kita Sudah mulai memasuki kan Kampung Beting Mana? Cari Kita jalan-jalan masuk ke dalam Kampung Beting jadi Seru juga ini sore-sore Kalo di Kampung Beting nih Sore-sore biasanya lagi pada ngapain bang? Orang-orang Nyantai-nyantai semuanya Siap-siap Luar biasa Ini kita Jalan Mana temen kamu panggil lagi Pada mau susu gak? Panggil Temennya Temennya Dan di sebelah sana tuh adalah Masjid Jami Salah satu ikon di kota Pontianak juga Jadi Kampung Beting ini Memiliki Masjid Jami Atau Masjid Agung lalu ya Lihat Seru banget ini Kita sore-sore Jalan-jalan Di Kampung Beting Wow Nah ini Ini Ambil apa nih bang? Ikan? Ikan Ikan Jalan-jalan Dapet bang ikannya bang? Bang ya? Udang Banyak dapet Bang mau susu gak bang? Mau susu gak bang? Nih bang Ambil bang Ngetuk Makasih ya Udang galak Udang galak Siap Oke kita lanjut lagi Kampung Beting Ini ada berapa rumah bang di Kampung Beting ini bang? Oh ini banyak nih Banyak ya? Banyak Ada yang cakep gak bang? Hah? Ada yang cakep gak? Oh lumayan Dek mau susu gak deh kasih tuh Ambil deh mau susu gak? Ini kita mau masuki Kampung Beting Yang katanya seram gak tuh ya kan? Aman ya? Sekarang udah aman Aman lah ya Aman sekarang Nah ini ada wabah santai Santai pak Santai pak Jadi Yang kata orang Katanya Kampung Beting itu seram segala macem Ini aku mau buktiin Kalau kita masuk sini aman-aman aja pak ya Sebenernya tergantung lagi ke kitanya sebenernya Jadi memang rumahnya ini rumah-rumah panggung gitu pak ya? Rumah panggung deh ini Ya sih bang Ya sih Jadi memang di atas rumah atau di bawahnya ini memang air Seru banget Tapi dulu mungkin ini belum beton ya? Dulu masih kayu kali ya? Masih kayu dulu Sekarang udah jadi beton Sekarang udah jadi beton ya Nah tuh lihat rumah-rumahnya Dan bawahnya memang sungai Sungai Kapuas Keren ini Keren banget tuh Keren banget tuh Luar biasa lah ini Luar biasa lah ini Mantep Terima kasih loh bang Saya diantarin Biar tahu Biar mengenal Kampung Beting ya Luar biasa Wah Nonton Keren banget Keren banget Keren banget Menelusuri Kampung Beting Keren banget Keren banget Kapuas Kayu-kayu 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 semua Oh ini udah bagus nih jalan Luar biasa Keren banget Keren banget Ini kalau misalkan lurus terus Tembus Kampung Arab tuh Kampung Arab disini Tembus ya? Tembus Tembus Oke Siap-siap Nah itu anak kecil lah Kasih susu anak kecil Kita tawarin susu pada mau gak tuh dia Sisi bang Panggil lagi temennya Panggil lagi temennya pada mau gak? Luar biasa Lagi suara-suara lagi pada nyantai Ambil lah bang Jadi kurang lebih beginilah kehidupan Di Kampung Beting ini temen-temen Nah itu deh Mau gak deh susu deh Ambil lah deh Nah taruh sini lah Ambil lah Ambil lah Ambil Ambil Sudah mulai diseromotin Sama warga nih Warga Kampung Beting Ambil lah bang Harga Bener Ambil 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 Alhamdulillah Dapat ya susunya Dapat Dapat Tos dulu Tos 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 Alhamdulillah susunya abis Langsung diborong Mantap nih luar biasa nih Dini abang kita nih Kita jalan kemana lagi nih bang Kita muter lagi nih Muter lagi nih Kita muter lagi Ya sih pak Jadi sebenarnya jalan Di kampung saya pun sama bang Seperti ini bang Oh maghrib Kampung ini Dikenal dengan kehidupan masyarakatnya Yang erat dan juga tradisi budaya Melayu Dengan rumah-rumah kayu yang berderet di tepi sungai Kapuas Serta pemandangan alami yang menenangkan Kampung Beting Menawarkan pesona tersendiri Disini Aku bisa merasakan Keseharian warga yang sederhana Namun Penuh dengan kehangatan Melalui kampung Beting Secara langsung adalah pengalaman yang tak terlupakan Yang membuka mata pada budaya tersembunyi di jantung kota Pontianak Jantung kota Pontianak Di tepi sungai Kapuas yang megah Perletak kampung Beting Sebuah tempat yang kaya akan tradisi dan budaya Disini Keunikan masyarakatnya terlihat dengan jelas Dalam setiap kegiatan sehari-hari mereka Mereka hidup dengan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi Menciptakan ikatan kuat diantara mereka Kehidupan di kampung Beting sangatlah dinamis Dimana di setiap orang berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan komunitas mereka Masyarakat disini tidak ragu untuk berusaha keras Mengandalkan kearifan lokal dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Budaya dan tradisi di kampung Beting mengalir dalam setiap aktivitas warga Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan praktik-praktik yang mencerminkan kekayaan budaya kampung Beting Di sini setiap interaksi dan kegiatan mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi Serta saling menghormati dan melindungi Di kampung Beting, semangat kebersamaan selalu hadir dalam keseharian Warga saling membantu dan juga saling berkolaborasi dalam berbagai kegiatan Menciptakan suasana aman yang membuat kampung ini begitu hidup Oke, jadi sekarang sudah memasuki jam berapa ini? Ya, jam 18.11 teman-teman Ya, kurang lebih seperti itulah suasana di kampung Beting ini ketika di malam hari Jadi memang rumah-rumah disini kebanyakan di atas air atau di atas sungai dari sungai Kapuas Ayo ya teman-teman, jadi setelah dari kampung Beting Ini kita mau ke seberang dikit Di situ katanya ada kembang desa, cuy Ya kan? Nah, kita cari nih kembang desa yang ada di kampung ini Nah, ini guide-nya nih Sedap Ada bang ya kembang desa bang ya? Ada Pokoknya info-info kembang desa pokoknya ke abang ini udah berdua lah nih Hahaha Nah, mau bang ini juga nih Nah, jangan lupa subscribe channelnya Apa channelnya? Penelusuh Eslo Penelusuh Alright, jadi kita jalan dulu cuy Nah, kita udah nyampein Ini di mana nih bang? Ini di Kraton, bang Kraton Kadaria Kraton Kadaria Pontiana Kraton Kadaria Pontiana Iya Tepat Sultan bukan? Iya Tepat Sultan ya Ini kayaknya kalau nggak salah tujuh bulan yang lalu saya pernah kesinin nih Iya Ngomong-ngomong itu lagi pada ngapain bang disana bang? Itu lagi mau latihan buat acara maulid besok katanya Oh gitu? Iya Boleh ngobrol nggak bang? Boleh Nanya-nanya aja Boleh Ayo bang temenin bang Jadi disitu tuh lagi rame Jadi disitu tuh lagi rame Ibu-ibu lagi pada latihan Ini besok maulid ya? Iya Oke Memang tiap malam atau pas ada acara aja bang? Mau ada acara Oh gitu Oh gitu Ini jualan bu Ini lagi pada latihan ya teman-teman Jadi Bu ini lagi pada latihan atau gimana bu? Latihan Latihan Acara apaan bu? Acara untuk maulid Oh untuk maulid Oh gitu Boleh dilanjut aja bu? Besok Bu Ngadain maulid akbar Majelis alba Di sini? Iya Oh gitu Jam berapa ya bu? Jam 1 siang Jam 1 siang Ayo hadir Siang Akhwat ya Yang harus dipang semua Khususan harus dipang Bapak-bapak gak boleh? Gak boleh Bapaknya cadar dulu ya Dilanjut pula latihannya bu Oke Allahumma silihanah Sayyidina Kampung Beting bukan hanya sekedar tempat tinggal Di tepi sungai Kapuas Tapi Juga cerminan keindahan budaya Melayu yang masih hidup Di tengah modernitas kota Pontianak Masyarakatnya yang hangat Dan saling mendukung menciptakan suasana penuh keakrapan dan juga solidaritas Di sini Tradisi bukan hanya bagian dari kenangan Tetapi Kehidupan setiap hari Kegiatan sehari-hari warga Mulai dari berkumpul untuk bekerja sama hingga berbagi cerita Berada di kampung Beting Pandangan mata saya tak lepas dari keindahan dan kehangatan komunitas ini Ketika saya berada di kampung Beting Tatapan masyarakatnya tidak pernah lepas dari saya Pengalaman ini membuka mata saya Tentang bagaimana mereka menjaga tradisi dan kebersamaan di tengah kemajuan kota Kampung Beting bukan hanya menawarkan keindahan visual Tetapi Juga pelajaran yang berharga Tentang Arti pentingnya hidup berdampingan Terima kasih telah menonton!